Pemirsa Duka Mendala menyelimuti sekolah Jamal, bocah SD yang hilang dan ditemukan tewas di rumah penculiknya. Kepergian Jamal yang dikenal ramah dan mudah bergaul, membuat pihak sekolah ikut terbukul dan sangat kehilangan. Suasana Duka masih menyelimuti SDN BG3, Depok, Jawa Barat, tempat Jamal sehari-hari menimba ilmu. Tewasnya Jamaluddin yang lebih akrab di Sapa Jamal setelah diculik oleh seorang pria bernama Januar Arifin alias Begeng menjadi duka mendalam bagi guru-guru di sekolah Jamal. Tentu pihak sekolah merasa kehilangan, pasalnya Jamal dikenal sebagai anak yang ramah dan mudah bergaul. Daniyati wali kelas Jamal mengaku tak menyangka Jamal menjadi korban penculikan. Ia terkejut saat mendapat informasi dari media tentang anak didiknya yang menjadi korban penculikan. Jamal itu anak yang menyenangkan, anak manis, anak lucu. Dia itu sama temannya juga supel. Itulah saya agak shock gitu. Bagaimanapun juga karena tiap hari kan ada di depan kita. Kayak diiris lah hati kita ya. Anak didik itu kan anak kita di sekolah, apalagi kelas satu. Sedang-sedangnya dia dekat gitu. Kasus ini seolah menjadi momok menakutkan bagi orang tua siswa lainnya. Para orang tua siswa mengaku resah karena kejadian penculikan terjadi di lingkungan terdekat. Bagaimana dibuat tanggapannya tentang kondisi kejadian yang kemarin menipah Jamal? Apakah menjadi ibu, menjadi lebih resah? Uh, panik banget, jadinya kayak awal takut gitu sama anak sendiri gitu. Soalnya saya juga pekerja bu, berangkat pagi jam 7, pulang jam 5. Ini saya juga lagi libur kerja, minta libur dulu gitu. Soalnya anak saya nggak ada yang antar jemput gitu. Iya, peran orang tua dan kepedulian masyarakat memang sangatlah dibutuhkan. Terlebih lagi bagi anak di bawah umur hingga usia remaja. Waspada mengawasi pergaulan dan keseharian anak penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di bawah ini bukan hal yang baru, bukan hal yang baru, cuman memang lagi marah, tapi memang harus diangkat. Untuk apa? Untuk memperingatkan siapapun yang melihat ataupun dia ada di sekitar situ. Sebab tanpa kepedulian dari masyarakat, kita juga nggak akan bisa apa-apa dengan berita apapun. Kalau begeng ini kan kita nggak tahu ya, karena masih belum ketahuan dia apakah dia itu psikopat atau apa, masih belum ya, saya nggak tahu. Ya pastilah hukuman penjeraan itu harus ada gitu kan. Jamal Ludin, bocah lelaki 7 tahun, ditemukan tewas di kamar mandi rumah penculiknya di kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur minggu dini hari, setelah menghilang saat pulang sekolah sejak Sabtu. Jenazah Jamal telah dimakamkan di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Kasus penculikan hingga merenggut nyawa Jamal Ludin, bocah berusia 7 tahun ini, seolah menjadi peringatan bagi kita semua bahwa anak-anak memang sangat membutuhkan perhatian lebih, baik dari lingkungan keluarga maupun sekolah. Dan ini bisa menjadi peringatan dan pelajaran penting bagi seluruh orang tua agar bisa meningkatkan pengawasan dan juga meningkatkan komunikasi secara intensif kepada anak-anak mereka agar kejadian ini tidak lagi terulang. Dari Depok, Jawa Barat, Jihano Vita, Jemi Jasin, MNC Media, melaporkan.